Intro Shalom, kembali lagi bersama Tanya Alkitab Seperti biasa, jangan lupa tonton video ini sampai habis, baru komentar ya Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami Ayo jadi bagian dari kegerakan pemerintahan Injil melalui channel ini Agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Kristus Kali ini kami akan membahas pertanyaan yang bahkan sebagian orang Kristen masih bingung jawabnya Kami akan membahas tentang menghujat roh kudus Langsung saja kita lihat ayatnya yang sering diperdebatkan ya Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni, tetapi berang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni Hal ini sama dengan yang dikatakan dalam Injil Markus 3 ayat 28-29 Markus 3 ayat 28-29 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni di dalam Alkitab, yaitu dosa menghujat roh kudus Jadi, apa maksudnya menghujat roh kudus ya? Kenapa tidak bisa diampuni? Langsung saja ya, saya jawab secara singkat Menghujat roh kudus adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan karya keselamatannya di kayu salib Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah hidup, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga Untuk menembus dan menyelamatkan manusia dari dosa Nah, yang hanya perlu jawabannya sudah boleh tutup video ini Tapi-tapi-tapi, yang mau tahu penjelasannya lebih lengkap lagi, boleh tonton video ini sampai habis ya Dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 10 Segala perkataan melawan anak manusia atau melawan Yesus akan diampuni Kenapa demikian? Kita harus lebih dahulu tahu kenapa Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah Singkatnya, Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah Karena Yesus Kristus walaupun adalah Allah, namun mau lahir ke dunia melalui rahim perawan Maria Semua yang dilahirkan disebut sebagai anak bukan? Silakan cek video ini ya, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi mengenai Yesus sebagai anak Allah Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia sesuai dengan nubuat yang ada di kitab Daniel 7 ayat 13-14 Dan sebagai bentuk kerendahan hatinya menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia Walaupun Yesus juga adalah Allah Oke, kembali lagi ke pembahasannya Kenapa hujat kepada Yesus dikatakan akan diampuni? Jawabannya adalah karena pada saat itu dari Yesus belum tercurah di kayu salib Coba baca satu ayat ini ya Dari ayat ini kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan memberi diri di baptis dalam namanya akan menerima pengampunan dosa Dan yang paling penting akan menerima karunia roh kudus Dengan kata lain, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan karya keselamatannya juga menolak roh kudus Menolak roh kudus inilah yang sebenarnya menghujat roh kudus Bagaimana bisa diampuni dosanya jika orang tersebut menolak Yesus dan tentunya sekaligus menolak roh kudus Jadi, menghujat roh kudus ini bukanlah kata-kata hujatan kepada roh kudus Melainkan penolakan terhadap roh kudus Yaitu penolakan terhadap Tuhan Yesus Mungkin banyak dari kita yang walaupun sudah Kristen Namun pernah dalam tanda kutip menghujat roh kudus secara kata-kata Perlu diketahui, orang yang sudah menerima roh kudus tidak bisa menghujat roh kudus Yang ada adalah kita mendukakan roh kudus seperti yang bertulis dalam Efesus 4 ayat 30 Efesus 4 ayat 30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya Jangan lupa untuk like Facebook kami, follow Twitter dan Instagram kami Dan add sosial media kami yang lainnya juga Kalau ada pertanyaan, langsung saja tanya lewat line Tanya Alkitab Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Bingung? Tanya Alkitab aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya